Tidak bisa pindah ke line mic, tuh katanya. Betul, memang kalau udah nemplok tuh kayak jodoh mungkin ya. Kayak kita juga, aku tuh kalau manggung tuh biasa cek, kalau micnya nggak cocok. Hai, hai, lo. Hai, lo, lo, ya begitu-begitu. Tapi kalau memang micnya lagi nggak cocok, aku langsung gamut aja. Boong banget sih, nggak gitu deh kayaknya. Nggak ya, nggak, nggak gitu. Emang ada yang kayaknya, itu terlalu lebay ya. Terlalu lebay. Tapi kalau penyanyi oke lah. Tapi kalau penyanyi itu bedanya, antara penyanyi sama presenter mungkin ya. Kalau kita yaudahlah ya, dengan main seperti ini, memang suaranya seperti ini ya pemirsa. Kalau dia mungkin memang katanya walaupun tidak mempengaruhi, masih tetap natural, mempengaruhi kepedaannya. Karena tadi nyanyi satu jam lebih, satu setengah jam. Capek, betul. Dan biasanya sih kalau micnya itu kalau nggak salah ya, jadi lebih keluar suaranya lebih penceng atau gimana. Jadi nyanyinya nggak usah. Paham juga. Nggak usah mentahir urat ya. Emang beneran kok aku tuh kalau micnya nggak pas, aku tuh langsung. Hilang mood, wah itu tingkat profesionalitasnya. Bener. Aku langsung nggak mau nyanyi aja pokoknya. Kamu nggak mau nyanyi. Iya makanya. Makanya nggak mau nyanyi. Ya udahlah, kita udahi aja ya pembicaraan mengenai mic ini. Karena berikutnya, aku beneran kepikiran mic lo misalnya. Mengenai mic ini, mikrofon ini. Nah, berita selanjutnya ini ternyata jodoh itu bisa ditemukan di mana saja. Termasuk di tempat kursus lesbahasa. Ah, serius? Tapi berarti. Kok ke FTV sih? Oh iya, berarti ke FTV. Siapa tahu ini memang untuk gimmick FTV juga tertinggal sih. Karena kursusnya lesbahasa Inggris bertemunya dengan pria Korea. Oh? Jadi, oh ada. Siapa itu siapa? Dinda Kirana. Jadi ternyata sudah satu setengah tahun dia pacaran dengan seorang pria dari Korea, asal Korea. Tapi ketemunya di lesbahasa Inggris, bukan lesbahasa Korea. Cintaku di Korea, di tempat kursus bahasa Inggris, jodoh RTV baru. Oke. Masih kita lihat ya liputannya ya. Artis cantik Dinda Kirana diam-diam tengah menjalin kasih dengan pria Korea bernama Jung Il-C. Mengaku saling tertarik saat menjalani kursus bahasa Inggris, keduanya sepakat untuk berkomitmen sebagai sepasang kekasih sejak Februari lalu. Ketemunya di tempat les, gitulah. Iya, les English. First impression-nya gimana sih? Aku sih gak ngeh, gak ngeh banget. Jadulannya ngeh katanya. Oh, ya waktu itu Dinda gak segunduk sekarang sih. Tapi ya, tadi, wah cantik ya, gitu. Sekarang juga cantik, cantik banget. Iya, ketemunya di tempat les gitulah. Terus, aku pertama kali ketemu dia tuh kayak, ih bocah banget ya, gitu. Oh, lucu ya orang Korea. Udah gitu doang. Itu satu. Terus satu les bareng gitu lah. Terus belajar bareng. Tapi duduknya seberangan, padahal dia tuh lagi tepe-tepe ke aku. Tapi akunya gak ngeh, karena emang gak peka orangnya. Ya udah, itu udah setahun lebih ya. Terus ini udah setahun lebih. Misalnya kan Dinda kan pas desa ini udah lumayan lama. Iya. Iya, tapi bolosnya juga banyak nih. Gak masuk terus ya. Iya. Sampai aku gak masuk terus, terus akhirnya dia udah gak les disitu lagi. Terus, pas dia udah gak les disitu lagi, aku baru masuk lagi, gitu. Akhirnya bisa ketemu lagi, kenapa ya? Kenapa ya? Ya, teman aku yang jodohin gitu. Kayak, oh ada, bisa kabarin Dinda gitu. Oh iya, iya, itu Piki sebenarnya personal tutornya, orang Wall Street juga. Jadi kayak, waktu itu kan dia pas di tempat les ada teman aku, cowok. Dia pikir itu pacar aku. Terus, kayak sinetrum sih emang. Terus akhirnya dari situ, ya udah punya cowok, ya udahlah gitu kan. Ya lah, dijuns sama cowok. Jadi, ya awal punya cowok ya. Ya, gimana lagi? Ya tuh, udah dua bulan tuh, udah gak, dia gak, 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 apa sih, gak intens ke aku gitu. Tapi kita tarik kok, atau gindang gak sih? Oh gitu ya? Iya, 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 otok ya. Setelah setengah tahun menjalin kasih, Dinda mengaku menyambangi negara kekasihnya Korea Selatan. 8 hari ia main ke kampung halaman Ilce. Menariknya, sebelum berangkat ke Korea, Ilce harus membuat presentasi dahulu ke orang tua tentang tempat-tempat mana yang mereka kunjungi di sana. Alhasil setelah mengadakan pendekatan, Dinda yang ditemani sang adik diperbolehkan liburan ke negeri penghasil ginseng tersebut. Itu menjalin proses yang cukup panjang juga sih. Aku perlukan intensitas ke om dulu. Iya, benar-benar, literally presentasi. Ya, kita rencananya kayak gini. Terus jam berapa, jam berapa, kita mau kemana aja. Terus, pasti aku mau ambil foto yang bagus kok tetap kabarin terus gitu. Jadi, benar-benar kayak, dia kayak bisa bikin tour travel juga deh kayaknya kayak nge-range dari day one sampai hari terakhir gitu. Kayak, kita tidurnya di sini om, terus nginap di sini, terus nanti perumahan nanya aku juga gitu. Jadi kayak, benar-benar dia bawa laptop, bikin proposal, ini tempatnya ini, kayak gitu. Jadi, ketemu sama Dinda, minta proposal ya? Iya, kalau mau jalan-jalan harus gitu. Berapa hari-hari? Se-8 hari ya? Iya, tapi sama adik aku tetap harus ada yang dampingin sih. Karena emang sebelumnya, ini sebelumnya aku gak pernah jalan, apalagi ke luar negeri ya. Kayak misalkan ke puncak aja sama temen aku kayaknya harus melewati izin dulu sama papa dan harus ada yang dampingin gitu. Kayak gitu. Kemarin waktu sama jalan sama dia ke Bandung, juga sama kakak aku juga gitu. Pasti ada yang dampingin. Dulu kan sama mama papa, sekarang udah bisa lah sama kakak adik gitu. Tak membuang kesempatan, seminggu lebih di sana, Dinda dikenalkan pada keluarga besar Ilce. Di luar dugaan sambutan ayah, ibu juga kakek, dan nenek Ilce menyambut baik kehadiran Dinda. Ya udah kenalin kok, nenek dari mama, papa, ya dua-duanya. Jadi empat-empatnya udah kenal sama Dinda. Iya, adiknya mamanya juga dikenalin waktu itu. Adik mamanya tuh dokter waktu itu. Iya, mantap kok. Iya, udah banyak tau yang kenalan sama Dinda. Walau usia Ilce masih 20 tahun, soal kesungguhan cinta menjadi hal yang serius buatnya. Begitupun Dinda, tak ada kata main-main untuk hubungannya ini. Hanya saja mengingat Ilce masih menjalani studi, dan Dinda pun ingin membangun karir lebih cemerlang lagi, keduanya masih ingat membuat target yang muluk untuk sebuah pernikahan dalam waktu dekat ini. Sebenernya pacaran sih serius-serius aja ya, cuman pengen yang santai aja. Sekalian kan kita kalau umuran segini kan emang pengennya fokus ke pengembangan diri sendiri dulu gitu. Kita tuh skillnya kemana nih, terus pengen gali skill aja gitu ya. Kan belum kerja juga aku. Masih kuliah. Masih kuliah. Iya, aku juga masih kerja, masih kuliah juga. Oh, kuliah juga. Nikah muda, tapi kan belum kerja juga. Kalau udah nikah, kan butuh duit, pernikahan, jalan-jalan, punya anak, itu urusin anak. Anak aku makan apa gitu. Ini nggak target mu, nikah muda? Iya, sekarang sih belum kepikiran. Tapi pengen nggak nikah muda gitu loh. Kalau udah kerja, iya. Yang penting kerja. Yang penting siap dulu gitu, tapi sebenarnya pengen gitu ya. Tapi pengen siap dulu lah gitu. Dia juga pernah ngomong kayak, aku tuh pengen killing dunia kayak gini-gini-gini gitu. Pengen tahu banyak kultur, pengen tahu banyak hal gitu loh. Sama, aku juga jadi kayak kepikiran gitu juga sih. Walau usia Ilce masih 20 tahun, soal kesungguhan cinta menjadi hal yang serius buatnya. Begitu pun Dinda, tak ada kata main-main untuk hubungannya ini. Hanya saja mengingat Ilce masih menjalani studi, dan Dinda pun ingin membangun karir lebih cemerlang lagi, keduanya masih ingat membuat target yang muluk untuk sebuah pernikahan dalam waktu dekat ini. Sebenarnya pacaran sih serius-serius aja ya, cuman pengen yang santai aja. Sekalian kan kita kalau umuran segini kan emang pengennya fokus ke pengembangan diri sendiri dulu gitu. Kita tuh skillnya kemana nih, terus pengen gali skill aja gitu ya. Kan belum kerja juga aku. Masih kuliah. Masih kuliah. Ya, aku juga masih kerja, masih kuliah juga. Oh, kuliah juga. Nikah muda, tapi kan belum kerja juga. Kalau udah nikah, kan butuh duit, pernikahan, jalan-jalan, punya anak, itu urusin anak. Anak aku makan apa gitu. Ini gak target penuh ikan muda ya? Ya, sekarang sih belum kepikiran. Tapi pengen gak nikah muda gitu loh. Kalau udah kerja iya, yang penting kerja. Yang penting siap dulu gitu, tapi sebenarnya pengen gitu ya. Tapi pengen siap dulu lah gitu. Dia juga pernah ngomong kayak, aku tuh pengen keling dunia kayak gini-gini, pengen tau banyak kultur, pengen tau banyak hal gitu loh. Sama, aku juga jadi kayak kepikiran gitu juga sih. Sama, aku juga jadi kayak gini-gini. Terima kasih.